Balai Gunung Rata Balai Gunung Rata atau lazim disebut Balai Tani merupakan rumah tradisional khas masyarakat Sasak yang masih terjaga keasriannya di Dusun Sade, Desa Rembitan, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rumah tradisional ini memiliki bentuk piramid menyerupai gunung merapi dengan atap menjulang tinggi seperti puncak gunung dan kemudian menurun ke bawah seperti lereng. Bagian atap rumah sengaja dibuat lebih rendah dengan maksud agar para tetamu atau wisatawan yang datang memasuki Balai Tani menundukan kepala mereka sebagai bentuk penghormatan kepada pemilik rumah. Bentuk atap dari rumah Gunung Rata ini biasanya bentuk bangunan maksud kami agak merendah. Ini mengandung makna bahwa setiap kita yang mau masuk atau bertamu ke rumah itu harus nunduk. Nunduk dalam artian memberi salamlah kepada si pemilik rumah. Karena bagaimanapun ini didasari bahwa para tetua-tua duduk orang-orang tua atau masyarakat kami di 10-15 tahun yang lalu itu masih belum mengenal kata Assalamualaikum. Sehingga secara spontanitas ketika kita mau bertamu ke pemilik rumah itu harus sedikit menunduk kepala kita. Bagian dalam rumah terbagi menjadi dua tingkatan. Lantai dasar atau disebut langan dua terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan digunakan sebagai tempat menerima tamu dan serambi kiri sebagai tempat aktivitas rumah tangga seperti menenun, menumbuk padi, dan mengasuh anak. Sedangkan langan dalam atau ruang dalam sedikit lebih tinggi berfungsi sebagai tempat melahirkan, menyimpan perhiasan seperti keris dan tombak juga sebagai tempat memasak dan tempat tidur bagi para gadis. Bahan-bahan yang digunakan oleh Bali Gunung Ratu untuk mendirikan Bali Gunung Ratu ini adalah lebih dominan menggunakan bahan-bahan yang alami artinya dari bambu, kayu, alang-alang, tali temali dan fondasinya itu dari tanah biasa yang dicampur dengan sekam padi lalu kemudian dilamuri dengan kotoran sapi atau kerbau. Ini adalah sebagai perkat agar fondasi rumah itu tidak mengalami keretakan sebelum adanya semen. Hanya tersisa 150 rumba yang masih berdiri kokoh di Dusun Sade yang dihuni 700 jiwa. Bali Gunung Ratu hanya boleh dihuni oleh kaum ibu, dedare atau anak gadis dan para orang tua atau lansia. Sedangkan untuk kaum taruna atau pemuda harus tinggal di balai desa atau balai rakyat. Di antara deretan rumah adat sasak masih terdapat lumbung atau alang tempat warga menyimpan hasil tani berupa padi dan jagung. Uniknya sebagai penerangan masyarakat adat sasak masih menggunakan alat tradisional berupa lampu sorong yang menggunakan minyak kelapa sebagai bahan bakar.